Berikut ini informasi tentang cara memasukkan kode referral di aplikasi BRIMO Nah bagi teman-teman yang banyak sekali bertanya bagaimana cara memasukkan kode referral aplikasi BRIMO atau BRI Mobile Atau cara mengisi kode referralnya ya harus diisi apa Nah jadi disini saya jelaskan untuk kode referral itu teman-teman tidak wajib untuk mengisinya ya Nah kode referral yang ini karena kode referral ini bersifat opsional jadi bisa diisi ataupun dikosongkan saja Nah biasanya kode referral itu bisa didapatkan dari pihak bank BRI Nah saya cek juga di aplikasi BRIMO tadi memang tidak ada untuk kode referral pribadi yang bisa di share untuk ke orang lain ya teman-teman ya Mungkin saja kode referral ini hanya bisa kita dapatkan dari pihak bank BRI nya Nah jadi apabila teman-teman ingin memasukkan kode referral itu kalau tidak ada dikosongkan saja tidak masalah ya teman-teman ya Seandainya kalian tidak bisa klik lanjutkan itu kemungkinan bisa jadi teman-teman ada kesalahan pada saat mengisi data ya Seperti data ini kemudian email dan lainnya itu teman-teman silahkan isi sesuai dengan identitas KTP kalian ya teman-teman ya harus sesuai dengan KTP Jangan ada yang salah ya untuk nicknya kemudian alaman emailnya harus aktif Kemudian semua data-datanya harus sesuai dengan data pribadi sesuai dengan KTP ya teman-teman ya Jadi saya ulangi satu kali lagi untuk kode referral ini teman-teman tidak perlu memasukkan atau mengisi kode referralnya ya Karena bersifat opsional jadi dikosongkan saja tidak masalah ya teman-teman ya Nah pada saat kalian mengisi informasi dan data-data ini itu pastikan jaringannya bagus ya Terkadang kalau masalah jaringan bisa jadi terjadi masalah pada saat teman-teman ingin melanjutkan ke tahap berikutnya Oke teman-teman itu saja untuk informasi kali ini semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton